Pada awalnya, Burij Al-Babas dipersiapkan untuk menjadi area pemukiman para jutawan di Turki. Namun saat ini kawasan mewah tersebut berubah jadi kota hantu. Sebabnya terdapat ratusan kastil bak negeri dongeng di film Disney yang terbengkalai dan lalu ditinggalkan. Kota hantu ini letaknya berdekatan dengan desa bersejarah di barat laut Turki, Mudurnu. Meski ratusan kastil tersebut tertata dengan rapi dan didesain dengan bentuk serupa, namun tetap saja suasana yang disajikan bikin ngeri. Burij Al-Babas merupakan proyek yang awalnya dibangun untuk keluarga kaya raya yang ingin menghabiskan waktu berlibur di Turki. Terdapat sekitar 732 properti mirip istana Disney yang tak berpenghuni sehingga wilayah ini dijuluki sebagai kota hantu terbesar di dunia. Areanya disempurnakan dengan pemandian ala Turki, toko kesehatan, dan pusat perbelanjaan. Pada awalnya, terdapat 350 kelompok investor yang sudah sepakat untuk membeli properti seharga kurang lebih 5,3 miliar rupiah hingga 7 miliar rupiah. Akan tetapi terjadi badai besar pada akhir 2018, yang membuat properti dalam kota ini mengalami kerusakan dan ada pula yang runtuh. Terlebih lagi, keadaan ekonomi yang sulit juga diperkirakan membuat mimpi Burij Al-Babas tak terlaksana. Dilansir Hufpos, CEO Sarot Property Group, Mehmet Emin Yerdelen, mengatakan kepada surat kabar Turki Huriyat, bahwa perusahaannya dinyatakan pilot dan penghentian konstruksi berikutnya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa mangkraknya pembangunan tersebut disebabkan oleh cabutnya para investor. Meskipun demikian, kota ini tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Banyak pengunjung dari berbagai negara terlihat mengabadikan momen berfoto dengan istana-istana ini. Tak sedikit pula yang menjadikannya lokasi berolahraga, berpesta, hingga nongkrong. Burij Al-Babas bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena ratusan kastil ala Disney di dalamnya. Sebenarnya suasananya bak sedang di negeri dongeng. Namun jika kosong seperti itu, apakah kamu masih mau mengunjunginya?